Saya ser di Farhan, sama di Mede itu, sama di siapa lagi? P.J. Hari ini kita akan membahas judulnya sih, Fraktur Terbuka. Tadi sempat saya dikomplen sama Mede. Makanya Mede, di Silabus tidak ada. Itu namanya, apa? Di Silabus tidak ada. Bisa lihat ya. Ini, di Silabus tidak ada. Matanya ada perfaktur, Pak. Yang ada itu, katanya, sistem pencernaan, genitonaria, intorsikasi, dan muskulosikletar. Seperti itu. Jadi, saya jelaskan terlebih dahulu bahwa, gawat darur itu sangat banyak. Kalau kita bicara gawat darur pada sistem pencernaan, yang di sini ini, yang nomor satu ini, bisa melihat, saya sisi saya ya, Mbak Farhan? Farhan? Bisa ya? Saya lagi sisi apa ini? Tanya lagi sisi apa? Jadi, katanya Mede, di IRPS tidak ada itu perfaktur. Baik, betul memang tidak ada. Tapi kita pilih-pilih sekarang ya. Sistem pencernaan itu banyak gawat darur tanya. Kita bicara misalkan hematemisis melena, akut abdomen, ilius paralitik, ilius obtruktif, kemudian peritonitis, kemudian terkait dengan pencernaan juga ada apa yang di sini, perforasi, kemudian juga ada perforasi gaster, kemudian ada juga pencernaan, ada cirrosis hepatis, komahepatikum, dan sebagainya. Banyak sekali. Sistem genetronaria, banyak juga kegawatannya. Misalkan gagal ginjal akut, kemudian ada struktur uretra, kemudian ada trauma pada sederil injuri, kemudian juga ada pada gross hematurian, sebagainya. Intoksikasi, juga banyak. Muskulus skeletal, nah ini. Muskulus, katanya adalah kegawatan pada otot dan tulang ya. Juga banyak. Ada sprain, ada strain, ada dislokasi, ada fraktur. Jadi, Mbak Mede, untuk fraktur itu memang tidak dibahas khusus, tetapi dia ada di dalam sistem muskulus skeletal. Seperti itu. Apakah bisa dipahami, teman-teman sekalian? Jadi nanti untuk muskulus skeletal ini banyak ya. Ada fraktur, ada dislokasi, ada sprain, ada strain, ada lain-lain yang banyak. Masih gemak, yang paling sering ada, itu adalah fraktur. Seperti itu. Saya tanya pada Mbak Anissa ya. Kalau saya share screen, kameranya kok mati sendiri? Kenapa ya? Coba ya ini. Anda bisa lihat saya enggak, Mbak Anissa? Bisa lihat saya enggak? Bisa, Pak. Ya, Pak ya. Saya share screen sekarang. Stop share. Saya share gitu. Contoh share screen begini. Hilang enggak suaranya gambar saya? Hilang, Pak. Kok bisa gitu? Kenapa ya? Ini ada lagi? Ada. Ada, Pak. Yang masalah HP-nya atau apanya? HP-nya Pak Ali. Mungkin kalau HP gitu deh, Pak. HP-nya enggak sebagus penyaknya. TV Banyuwangi itu ya. iPhone 13 sekarang. iPhone 14, Pak. Punya TV. Astagfirullahaladzim. Saya sendiri. Ya, baik. Kita mulai saja. Sesuai dengan topik itu. Jadi, Pak Mede. Sudah paham, Pak Mede ya? traktur itu ada di dalam musuh seretal. Di dalamnya ada screen, screen, lokasi, dan sebagainya. Oke, Mede ya? Ya, Pak. Oke. Baik. Kita mulai. Maaf, kalau saya ingin tidak muncul di gambar saya ya. Karena memang begitu kayaknya ini di HP. HP-nya jelek. Tidak sebagus. HP-nya TV yang iPhone 16. Oke. Baik. Kita mulai terkait dengan fraktur. Saya langsung akan sampaikan saja gambarnya terlebih dahulu. Nanti saya tidak akan menjelaskan slide satu persatu, one by one. Tetapi nanti akan saya sampaikan poin-poinnya saja. Karena kalau misalkan sampaikan full, kuliahnya selesai jam 8 malam nanti ya. Kenapa demikian? Karena saya pelatihan di Malang itu untuk fraktur ini 3 bulan ya. Sekarang kita belajar hanya satu kali pertemuan bisa 3-4 jam lebih. Seperti itu. Baik. Kita mulai. Kita lihat terlebih dahulu terkait dengan fraktur. Mana ada kalau tidak ada? Maaf-maaf. Bentar saya buka dulu. Yang di Farhan. Oh salah. Di Medi ada di file-nya ya? Di Farhan, Pak. Farhan itu mana nomornya Pak Hany ya? Farhan itu nomornya yang mana? Itu Pak. Bawa sendiri, Pak. Oh iya. Setelah kirim ini kemarin. Farhan, Anda tidak boleh setelah kirim ke saya ya. Karena saya menggunakan WA antik. Jadi tidak boleh jadi hapus. Ini sedang saja hapus. Ya, baik. Kita mulai. Bisa melihat apa yang saya share ini? Bisa, Pak. Ini adalah contoh pasien. Ini sih bukan frakturnya ya. Ini adalah kondisi pasien yang sudah akan dilakukan tindakan operasi. Terima kasih. Semoga perhatikan, nanti setelah kuliah saya akan ada post-test tanya-tanya seperti biasanya. Yang tidak bisa jawab nanti tidak bisa jawab. Yang bisa jawab nanti bisa gratis iPhone 25 ya. iPhone 25. Baik. Ini adalah kondisi fraktur yang sudah dilakukan tindakan operasi. Sedang ya. Sedang dilakukan tindakan namanya ORIF. Open Reduction Internal Fusation. Ini contohnya fraktur. Kemudian ini contoh juga pasien fraktur dengan degloving. Bisa lihat jambar sebelah kanan? Sebelah kanan, kaki kanan. Anda bisa lihat di situ kulitnya habis ya. Bahkan sampai kotor juga merupas. Bisa? Di betisnya itu diturus. Kondisi di mana jaringan lepas hilang itu namanya degloving. Degloving namanya. Baik. Ini adalah contoh juga. Yang sebelah kiri ini adalah hampir semarin tadi di ankle-nya ini. Di ankle itu pergangan kaki. Dan yang bawah yang sebelahnya ada titibia. Ini juga sama fraktur. Open fraktur. Kemudian, ini tidak bisa saya bahas. Tidak usah juga. Nanti bahasnya ya, pelan-pelan. Kita langsung pada sini. Kita lihat gambarannya. Pada pasien langsung aja gambarnya sebentar. Dan ini dia. Ini adalah open fracture juga pada tibia. Tibula pertiga bawah. Pertiga distal. Ada yang tahu ini kaki kanan apa kaki kiri ya? Kaki kanan. Kiri, Bapak. Kiri, Bapak. Tanan, Bapak. Tanan. Kiri, Bapak. Kaki kiri. Kaki kiri. Temu-teman ada yang tahu yang saya lingkarin apa ya? Yang putus itu. Yang saya lingkarin apa yang putus itu? Pulang. Mata kaki. Pendon, Bapak. Tendon. Namanya apa? Tendon apa? Cobaan darah bakinya di belakang itu ada tendon di sini yang kuat. Namanya tendon apa? Tendon asiles. Tendon asiles. Ini nanti FD jahit menggunakan benang namanya chromic cat gut. Namanya apa? Chromic cat gut. Saya pernah ada pasien ke rumah ya, dengan ruptur tendon. Cuma tendonnya bukan dengan itu. Saya coba, maaf ya. Saya akan share contoh. Contoh aja. Contoh-contoh. Bentar. 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 Saya akan ganti kembali depan, belakang. Ini adalah contoh tendon. Bisa lihat tendonnya? Saya pernah mendapati pasien saya itu tendon intinya putus. Bisa lihat ya? Bisa. 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 Ini jempol. Ini caki saya ya. Lakinya jelek, nggak bagus. Ini tendon namanya. Ini tendon. Ini tendon pada digiti satu. Ya, digiti satu ini. Saya pernah dapati pasien ini putus, mbak. Kena arit. Ini. Ini putus. Kakinya, jempolnya nggak bisa. Dorsiflexi. Ini dosiflexi. Nggak bisa gini. Nggak bisa dosiflexi. Nah. Waktu itu saya minta pasiennya untuk apa namanya, keorma sakit. Tapi nggak mau. Nggak mau. Ya, akhirnya saya bilang, saya nggak punya benangnya, Pak. Ini benangnya harus menggunakan chromic and good. Ya. Karena penyerapannya sampai dengan tiga bulan. Sebelum tiga bulan sudah lepas. Jadi masalah nanti. Itu gimana? Nggak mau. Saya mau di sini ajaran. Oh, ya sudah. Akhirnya saya kerjakan. Dan akhirnya, Alhamdulillah. Akhirnya nyambung ya. Setelah. Dua bulan nyambung. Tanpa benang yang spesifik. Alhamdulillah. Seperti itu. Baik. Saya akan lanjut saja pada breadboard. Bisa melihat warna putih yang saya share. Bisa parah. Sabil. Parahan. Bisa ya. Baik. Jadi begini. Simpelnya begini. Saya tidak akan bahas dalam-dalam. Jadi. Ada namanya fraktur. Apa namanya? Fraktur. Fraktur. Fraktur ini dalam bahasa Indonesia patah. Dalam bahasa Jerman, frakturnya adalah potong. Tahu potong nggak? Tahu. Tahu. Bukan potong-potong digunting ya. Potong ya patah. Fraktur. Di bahasa Jerman. Jadi kaum man. Baik. Kalau kita bicara fraktur. Bicara patah. Maka patah ini hanya mengenai jaringan yang keras. Patah ini hanya terjadi pada jaringan yang keras. dalam tubuh kita. Jaringan yang keras itu hanya ada pada osteum. Apa namanya? Osteum. Osteum ini adalah tulang. Kadang disingkat dengan os saja. Jadi dalam bahasa Inggris os adalah tulang. Osteum. Jadi kalau ada orang mengalami patah. Patahnya adalah seperti ini. Apa ini? Hati Pak. Hati. Itu salah ya. Hati tidak pernah patah. Karena dia lunak. Ada bilang wah pasiennya mengalami patah hati. Kus nabil. Singurna iku nabil biasanya. Jadi gak ada istilah fraktur hepar itu gak ada ya. Patah hati itu gak ada. Hepar itu apa namanya lunak. yang ada bagaimana. Anda mau bilang patah hati. Jangan bilang patah hati. Saya hati saya ruptur gitu ya. Boleh. Jadi ruptur bila Anda bilang ruptur ya. Ruptur. Hatinya robek itu boleh. Dan terjadi sering pada pasien-pasien trauma abdomen. Ruptur hepar ya. Ruptur hepar. Robek pada hepar. Nah baik. Karena kita belajar sekarang ini adalah fraktur atau fracture ya. Fraktur. Maka apa sih fraktur itu? Ya. Baik. Apa yang disebut dengan fracture itu? Fracture adalah terputusnya diskontinuitas jaringan tulang. Ini tulang ya. Tulang. terputusnya atau terdapatnya diskontinuitas. Tulangnya tidak nyambung. Jadi gini. Misalkan patah. Ya. Ini adalah namanya terputusnya diskontinuitas jaringan tulang. Itu fracture. Patah. Tetapi tidak selalu demikian. Ya. Pada anak-anak dimana tulang rawannya masih sangat banyak ya. Komposisinya sangat banyak tulang rawannya. Ada tidak fraktur. Tulangnya hanya begini saja. Loh kenapa? Bengkok saja tulangnya. Ini fraktur juga tetapi tidak diskontinuitas. Contohnya anak kecil usia 3 tahun kakinya misalkan kena kepentung sama besi. Yang ada besi kepentung begini sehingga dia bengkok. Tidak patah. Kenapa demikian? Karena sel tulang rawannya masih sangat banyak. Nah kondisi ini disebut dengan green. Apa green itu? Hijau ya. Green stick fracture. Jadi pada anak kecil tidak tidak ada diskontinuitas tulang. Tulangnya tidak terputus tetapi bengkok biasanya. Kondisi ini disebut dengan green stick fracture. Pena tahu enggak? Pena tahu? Belum, saya tunjukkan gambarnya ya. Seperti apa gambarnya green stick fracture. Nah ini dia. Green stick fracture. Ya image. Bisa lihat? Yang ini? di dalam lemari. Jadi green stick seperti ini. Ini khas pada anak-anak yang tulangnya masih luna. Ini green stick fracture. Bagaimana ya? Penanganannya sama. Sama. Jadi bengkok seperti ini green stick fracture. Ini contoh lagi pada fraktur tibia selkan. bisa lihat ya? Green stick fracture. Itu khas pada anak kecil. Kemudian ini juga jalan pada foto radiologi. Jadi bengkok begitu. Tidak langsung patah. Karena masih rentur tulangnya ya. Nah ini dia. Contoh-contoh pasien dengan green stick fracture. Sudah tahu ya? Bisa? Bedakan antara fraktur biasa dengan green stick. Ini yang fraktur green stick. sekarang kita coba fraktur yang tibia fibula ya. Bedanya pada pasien yang sudah dewasa. Fraktur tibia. Oke, kita lihat. Ini yang sudah fraktur tibia asli. Tidak ada nah ini dia ya. Green stick frakturnya. lihat. Beda kan ya? Dia lurus tulangnya patah seperti itu. Yang tadi bengkong. Bisa bedakan nanti kalau difoto? Sehingga Anda nanti bisa membedakan oh ini yang green stick fracture ini yang bukan green stick fracture. Seperti itu. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Silahkan. jelas prosida prosida jelas iya jelas jelas Bapak baik kalau jelas sekarang kita akan lanjutkan ya kita akan lanjutkan lanjutkan ke whiteboard ya baik nah ketika Anda mendapati pasien fracture atau fracture apa yang perlu dilakukan? Apa yang perlu Anda perhatikan? Jadi mudah saja di emergency itu Anda mendapati pasien fracture tindakannya mudah 4R ini di slide tidak ada ini saya rangkum saja setiap pasien fracture apapun namanya dimanapun tempatnya maka Anda harus kaji tangani dengan 4R sebelum kesana sebelum kesana bahwa tadi fraktur itu mengenai tulang fraktur itu mengenai tulang fraktur mengenai tulang dan tulang yang sering terkena itu banyak terutama tulang panjang coba saya minta Anda apakah hafal nama-nama tulang dari kepala sampai dengan kaki karena sekali lagi kita bicaranya adalah fraktur fraktur itu pada tulang bukan pada otot otot robek ruptur bisa disebutkan mungkin mede tulang yang ada di tengkola jadi saya lagi saya review saja ada 206 tulang yang wajib Anda hafalkan dan semuanya punya kemungkinan untuk patah untuk fraktur kita mulai dari ujung tangan dulu ini ini namanya falang falang ini falang satu falang dua falang tiga falang empat falang lima ya falang falang ini ada digitinya ini digit jempol digit 1 digit 2 digit 3 digit 4 digit 5 ini namanya falang satu ini proximal proximal medial yang ini falang dua proximal medial distal falang tiga proximal medial distal falang 4 proximal medial distal falang 5 proximal medial distal paham ya karena nanti anda di rumah sakit tidak akan dapat istilah fraktur jempol kaki gak ada itu ya misalkan menurut saya dapat pas apa fraktur terunjuk gak usum jadi misalkan pasien patah di bagian sini ya di bagian jari tengah jari telunjuk bagian tengah maka ngomongnya ini adalah fracture atau open fracture yang tertutup close fracture ya falang dua ya atau digiti dua ya medial dextra ini disini sehingga kalau ada pasien jentiknya jari kelingkingnya ini patah di ujungnya kejepit lawang misalkan maka sebelah kanan ya ngomongnya adalah fraktur digiti lima distal dextra jelas 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 baik itu digiti anda berapa ini adalah digiti lima proximal medial distal digiti empat proximal medial distal digiti tiga proximal medial distal digiti satu dua proximal medial distal digiti satu proximal dan distal 1 123 456 7 8 9 10 11 12 13 14 sudah ada 14 nama destra 14 sinistra juga ada berapa 14 penting itu ada perhatikan kemudian di sini telapak tangan ini ini namanya karpal karpal 1 karpal 2 karpal 3 karpal 4 dan karpal 5 karpal 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 saya bilang ini karpal karpal yang ini karpal ini karpal 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 yang telapak karpalnya yang di sini dekat pergelangan tangan sama ada 5 juga untuk karpal kemudian ada ini ada namanya radius ini ada kulna ini ada olecranon kemudian di sini ada humerus sama di kiri sama kemudian di sini ada clavicula di belakang ada skabula kemudian di bawah lagi ada namanya sternum atau tulang dada tulang dada itu ada tiga manubudum cerni angulus cerni corpus cerni prosus kivideus kemudian ada namanya apa ini koste ada 12 ada costa vera ada 7 costa spuria dan ada fitantes kemudian ke bawah lagi ada pelvis itu ada banyak tulangnya ada spinal iliaca antrisperior crystal iliaca os ilium simpsis pubis promontorium dan sebagainya ke bawah ada namanya femur ada patella ada tibia ada fibula kemudian di ujung sana ada tarsal beta tarsal dan ada digiti juga sama kira-kira anda hafal ya sama dengan yang 12 bukan 12 31 medula spinalis cervical thoracal lombel sampai dengan kopsigis kira-kira hafal 206 tulang enggak 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 pak tips menghafal kalau saya tidak menghafalkan saya melihat tangan saya saja sudah terbayang di sini oh ini misalkan pala saya melihat wajah saya melihat wajah saya betal oksipital temporal kemudian ada os orbita os orbita kemudian di sini ada nasal zygomatik kemudian anglus mandibula ramus mandibula sintis mandibula dan sebagainya dan sebagainya begitu caranya jadi enggak usah dihafalkan ya anda maka pekeramin sambil doa Allahumma ramah hasantalki anda ingat-ingat nama nama yang ada di sini seperti itu bisa harus bisa kenapa demikian ya karena anda di rumah sakit tidak akan menemukan istilah fraktur lengan bawah fraktur pada paha anda adanya ruris tibia fibula metakarpal metatarsal imbisis pubis ramus mandibula anglus mandibula zygomatik gitu-gitu lafigula sehingga nanti anda yang enggak belajar itu anatomi anda nanti jirma sakit akan lehtolean tidak 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 padahal anda insyaallah di bulan depan kayaknya sudah sakit agustus sehingga anda perhatikan di ruang bedah atau di gd nanti mendapati pasien itu dokternya nulis open fracture intertrocantor dextra mayor di nanti merupakan rossi dawati perhatikan di balung berasanya nulis fracture intertrocantor mayor dextra dimana tempatnya tau gak gak tau ya pasti bingung karena gak gak belajar jadi harus tau jangan sampai anda bilang sama aja di rumahnya oh my yang ruku campi endi ku barunya jakarta karena salah javi ya sama dengan itu jadi anda harus belajar juga nama-nama tulang karena sekali lagi di rumah sakit seluruh bahasa yang digunakan adalah bahasa latin bukan bahasa jawa apalagi bahasa matura ada yong ada bahasa matura yong sampai sini jelas ada pertanyaan ada ya harup jelas harup jelas pak baik kalau jelas kita lanjut sekarang jadi tulisan anda adalah menghafal 206 nama tulang yang ada dalam tubuh kita ya 26 itu tulang-tulang besarnya aja bukan termasuk lekukannya tonjolannya nah tetapi tonjolan-tonjolannya lekukannya itu ada sekitar 1500 nama itu ya sedangkan anda hafalkan pelenggan-pelenggan gak usah yang 200 nama aja yang dihafalkan baik sekarang kita lanjut yang tadi yang baik buat tadi itu oke ya bisa melihat warna putih ini bisa bisa di bahwa warna gak ini di bahwa warna pink gitu bisa gak gak bisa gak bisa ini warna pink gak setting virtual background gak ada baik secara umum secara umum penanganan fraktur itu adalah 4R mohon dicatat karena disaat gak ada ini saya rangkup aja ada sih cuma disaat itu terlalu panjang anda mungkin makanya males 4R apa saja R yang pertama adalah R yang kedua adalah reduction R yang ketiga adalah retention dan R yang keempat adalah rehabilitation jelas ya ada 4R penanganan pasien fracture baik di GD di ICU maupun di TKP maupun di ruangan sama 4R 4R recognition reduction retention rehabilitation rehabilitation oke gila sini baru paham ya ada 4 ya pak baru ya kita mulai owner by owner nanti kalau disesai semua kuliah berakhir ya selesai kuliah berakhir kita mulai dari yang pertama R pertama apa R pertama R pertama adalah sebentar recognition saya tanya rechognize itu apa artinya ya Nabi Ashabillah Utami Nadia ada respon saya tanya sama Utami saja Utami apa pengakuan pengakuan contoh saya ketemu Utami di Pasar Tanjung kemudian saya agak-agak lupa sama Utami saya bilang actually I recognize you apa artinya bisa diulang pak recognize I recognize you misalkan pernah ketemu dimana lupa ketemu lagi saya bilang oh actually I recognize you saya pernah atau saya apa artinya mengenali kamu iya saya kenal anda saya kenal anda ya tapi dimana nah itu jadi recognize setiap ada pasien fracture maka kita harus kenali dulu kenali apa yang dikenali yang dikenali adalah fracture tentunya ingat kenali fracture nah sekarang bagaimana cara mengenali fracture contoh saya ke Banyuwangi saya ketemu Vivi ya saya gak lupa dengan Vivi karena sekarang sudah bebengnya naik 10 kg misalkan ya kira-kira bagaimana cara saya mengenali Vivi ya Vivi caranya gimana Gimana Vivi caranya Tanya-tanya Pak ya nanya banyak apa jadi gampang saja Anda mau kenali Vivi Anda cari ciri-cirinya Vivi itu gimana oh orangnya kurus tinggi misalkan putih matanya kemudian hitam rambutnya dan sebagainya seperti itu karena itu kenali fracture melalui apa tanda-tanda fracture paham ya jadi yang pertama kenali fracture iya kah dia betul-betul fracture atau tidak apakah dia betul-betul fracture atau tidak recognize bagaimana ya ada dua ada tanda ada tanda tanda mana sih ada tanda ada gejala jadi pasien datang kita harus kenali dulu betul fracture atau tidak caranya bagaimana tanda dan gejala anda harus lihat ya tanda dan gejala anda harus lihat tanda yang paling sering pada pasien dengan fracture itu adalah satu saja apa kira-kira nyeri sakit iya nyeri ingat tanda itu adalah simptom gejala adalah sain tanda adalah hal yang diucapkan oleh pasien sedangkan gejala adalah apa yang kita observasi jadi nyeri sakit pak sakit pak gimana di kaki nah itu tanda awal dari fracture nyeri baik ini yang penting tidak ada ceritanya pasien fracture tidak nyeri tidak pengok-pengok tidak mengeluh kecuali pasien tidak sadar baik sekarang yang kedua apa sih gejala gejala fracture itu apa gejala fracture kalau Anda mendapatkan pasien datang ke EGD kemudian sudah jelas dia nyeri nyeri maka kita lalu lihat pada bagian yang nyeri tersebut kalau dia ada luka dan tulangnya itu muncul ke permukaan maka disebut dengan open fracture tetapi kalau misalkan dia tulangnya tidak tampak di permukaan tidak keluar dari kulit itu namanya close fracture itu saja bedanya jadi yang open fracture itu ada hubungan bagian yang patah dengan dunia luar sedangkan yang close tidak ada hubungan yang patah dengan dunia luar itu dulu ya open atau close kemudian yang kedua masih di gejala Anda harus cek apakah ada deformitas ada yang tahu apa deformitas perubahan perubahan bentuk perubahan bentuk langsung kita menuju slide sekarang ya kita menuju slide perubahan bentuk yang bagaimana sih kita biar Anda ada bayangan kita langsung pada slide yang tadi kita sudah sedikit bahas itu ya perubahan bentuk kita lihat di sini bisa melihat apa yang saya share teman-teman sekalian sebentar sebentar ya baik kita fokus di sini dulu ini adalah pasien dengan fracture complete yang saya lingkari kelihatan ya lingkari kelihatan Pak ya itu ada beberapa perubahan bentuk yang pertama kita lihat deformitas yang pertama di sini adalah adanya angulasi lihat yang patah ini membentuk sudut ya membentuk sudut nah kita lihat ini adalah bagian yang patah gambar ini kemudian dia begini jadi ada sudut apa namanya angu angulasi ada sudut ini pun tampak Anda bayangkan ini bayangkan ini kan tangan ya tangan atau ini fraktur pada dua tempat ini fraktur pada radius ini radius kemudian fraktur juga pada ulna di sini Anda lihat lengannya lengannya itu bengkong apa lurus di luar bengkong sehingga di sini lihat gambar saya yang semestinya dia lurus dia ada sedikit bengkong dan inilah yang disebut dengan angulasi sehingga Anda mendapatkan pasien dengan fraktur tangannya nyeri dan bengkong tangan ini tidak lurus maka itulah ada tanda angulasi angel angle angle bukan angel angle sudut jadi ada bagian yang membentuk sudut namanya angel namanya apa angulasi jelas ya jelas pak baik yang kedua kita lihat bagian ini lurus apa tiga arnya gini tulang radius ini yang di sini dengan yang ulna sejajar atau meluntir dia meluntir meluntir inilah yang disebut dengan tanda deformitas yang kedua adalah rotasi apa namanya rotasi meluntir atau rotasi berputar ada dua jenis putar kalau putarannya dia ke arah dalam itu namanya endorotasi sedangkan kalau putarnya ke arah luar itu namanya exorotasi paham ya naik meluntirnya ke dalam misalkan tangannya meluntir ke dalam itu namanya endorotasi naik meluntirnya ke luar namanya apa exorotasi paham ya jadi ada meluntir atau rotation endorotasi atau exorotasi baik tanda deformitas yang ketiga anda lihat di sini debat ini kalau saya pegang di bagian sini kemudian saya angkat kira-kira bagian ini gerak-gerak apa enggak yang ini yang saya tinggalkan goyang apa lurus goyang inilah yang disebut dengan tanda deformitas yang ketiga yang disebut dengan false movement apa false movement false movement pergerakan yang salah pergerakan yang mestinya tidak ada di situ maka dia bergerak karena itu disebut dengan false movement ingat ada tanda yang pertama adalah angulasi rotasi kemudian ada false movement itu khas pada tanda dari fraktur angulasi rotasi false movement jelas ya jelas kemudian kita lihat di sini di sekitar petulangan yang petah ini apakah ada pembuliran yang pecah apa tidak caranya lagi di sekitar bagian yang patah ini apakah ada pembuliran yang pecah apa tidak ada ada pak karena itu karena ada maka di sini akan terdapat penumpukan darah sehingga tampak di luar pasien mengalami apa E D atau adanya adanya apa bang itu tanda yang keempat terkait dengan deformitas jelas ya jelas baik tanda yang lain nah tanda yang lain kita lihat ini adalah traktur pada tulang femur yang sebelah kiri ya ya maaf sebentar traktur pada bagian yang femur ini yang seringkari coba anda lihat tulang ini sejajar apa masuk ke dalam atau apa namanya sejajar itu gini ini kan masuk ke sini masuk ke sini ya secara lurus coba kira-kira ini adalah femur sebelah kanan ya tulang paha sebelah kanannya ini kalau pasiennya tidur kemudian kakinya diluruskan panjangnya sama atau tidak dengan yang kiri beda lebih pendek yang mana tanan yang patah tanan yang patah baik tanda yang kelima dari deformitas adalah pemendekan atau disebut dengan shortening pemendekan jadi kalau anda mendapati pasien dengan trauma raktor yang pertama tanyakan nyeri gak oh iya nyeri di mana di sini anda lihat apakah ada angurasi apakah ada rotasi apakah ada fast movement kemudian apakah ada edema dan apakah ada shortening atau pemendekan pada ekstremitas caranya bagaimana bandingkan dengan sisi yang sehat kalau yang kanan yang patah suruh rujuan jakinya dilihat oh iya ternyata lebih pendek yang sebelah kanan sampai sini jelas terkait dengan shortening jelas jelas kita kira bisa ya kalau ada pasien kecelakaan oh ini patah sonda anda mengamati itu tanpa luarnya tanpa di foto bisa walaupun anda perlu belajar dan perlu latihan sampai di sini apakah ada pertanyaan ada sudah ada tidak ada ya baik sekarang kalau tidak ada kita ke sini dulu baik ini saya tidak bicara klasifikasi yang sebelah kanan maaf sebelah kiri ini adalah patah tulang traktur pada femur sepertiga medial kanan kiri kiri baik anda lihat ini adalah traktur tertutup atau terus traktur baik ini anda lihat patah tertutup seperti ini di dalamnya pasti ada perdara perdara darah di sini numpuk banyak sekali ya darah itu di sini numpuk sehingga tekanan di bagian sini akan menjadi ting tinggi tinggi kalau tekanannya tinggi di bagian sini kira-kira apa yang terhimpit apa kira-kira yang terhimpit pembuluh pembuluh dari darah yang kedua sah saraf saraf nah ini yang kita takutkan ya patahnya tertutup tetapi ada perdarahan di dalam sehingga darahnya numpuk menekan saraf dan pembuluh darah akibatnya apa kalau pembuluh darah yang tertekan kira-kira darah yang ke bagian bawah itu ter ter baik apa enggak bagian cakinya contoh bagian ini patah kemudian darah yang ke bawah pasti akan mengalami hamba hamba karena itu setiap pasien yang fraktur disamping kita mengenali deformitas pada pasiennya maka kita harus mengenali juga apa yang disebut dengan kompartemen sindrom apa namanya kompartemen sindrom kompartemen sindrom ya kompartemen sindrom apa tanda-tanda kompartemen sindrom itu ada 5P 5 apa 5P tanda-tanda kompartemen sindrom itu ada 5P ya ada 5P P yang pertama adalah nyeri jelas kenapa kok nyeri karena disini ada patah sehingga merangsang sarap merangsang apa namanya konoseptor sehingga dia nyeri khas P yang kedua adalah parastesi apa namanya parastesi parastesi ada yang tahu apa itu parastesi ada yang tahu siapa yang pernah jongkok 2 jam bangun bangun Medi ketika bangun apa yang terjadi Medi ringgi ringgi iya itulah yang terjadi jadi parastesi itu apa kesemutan kesemutan jadi khas tandanya nyeri kemudian kaki bagian bawah kesemutan itu menunjukkan adanya penekanan pada syaraf ya syaraf kemudian kemudian P yang ketiga P yang ketiga adalah apa yang disebut dengan pals seles nadinya tidak terabah di bagian bawah traktur disini dirabah nadi disini di pedis tidak terabah kenapa tidak terabah terjepit oleh edem atau bekuan darah darah ya pals seles P yang ketiga P yang keempat karena nadinya tidak ada maka bagian bawahnya menjadi pu menjadi apa pu pucat atau peler pil pucat kenapa pucat ya karena darah yang kebawah tidak jalan peler ya kalau dibiarkan akan menjadi P yang kelima yang kelima adalah paralisis atau pasiennya akan mengalami kelumpuhan jelas itu jadi R yang pertama adalah recognize kenali tanda frakturnya apakah di open atau close bagaimana nyerinya deformitasnya ada shortening angulation rotation part movement edema kemudian tanda kenali tanda-tanda dari sindrome compartment ada 5P pain kemudian parastesi falselessness feller dan paralisis jelas ya bagaimana bagaimana cara kita mengetahui mengenali kompartemen sejam tadi caranya adalah dengan pemeriksaan namanya PMS pals motorik dan sensorik pals itu Nadi M-nya adalah motorik sensorik bicara nih misal patah di sini maka untuk mengetahui apakah timbul masalah pada salah dan buk darahnya yang pertama pals nadinya terabah di bagian distal bagian bawah ini apakah nadi terabah atau tidak kemudian fungsi motoriknya Bapak Ibu coba digerakkan terlalu kakinya jadinya oh bisa sensoriknya dirabah kerasa atau tidak sehingga pemeriksaan PMS ini perlu jelasanakan pada seturuh pasien fracture pals motorik sensorik di bagian distal atau ujung dari patah patahnya di sini di bawah sana di ceknya nadinya ada atau tidak palsnya M-nya motoriknya bisa digerak atau tidak dan sensoriknya apakah terasa atau tidak PMS nama lainnya adalah NVD neurofaskuler distal itu wajib dirabah baik itulah recognize itulah recognize itulah bagaimana Anda mengenali fracture bagaimana Anda mengenali apa namanya patah pada tulang pasien dengan cara tadi dengan cara apakah ada R yang pertama sampai di sini jelas ada pertanyaan saya mau tanya pak saya mau mohon silahkan silahkan fraktur terbuka sama fraktur tertutup itu lebih bahaya mana pak sama bahayanya tetapi terkait dengan infeksi dari bahaya yang terbuka dan penanganannya kalau terbuka wajib dilakukan open open reduction tapi yang tertutup bisa dilakukan solution itu aja nanti kita bahas sama bahayanya ada yang mau pilih yang mana mbak apanya pak ratu terbuka tertutup pilih yang mana anda tidak pilih semua oh tidak pilih semua ya oke yang lain silahkan tidak ada selanjut pak lanjut ini si tok R1 sudah jam 16 34 ini tidak apa-apa ya kan media nanti pencangnya masih jam 7 malam media ya media ke pacaran mesti foto-foto karena mobil karena gue-gue gitu biasanya ya baik kita lanjutkan jadi saya ulangi R pertama adalah recognize kenali tanda fracture-nya terbuka atau tertutup kemudian sense ada kemendekan shortening ada sudut angulation mulentir rotation ada dua endorotasi atau shortasi kemudian edema dan kemudian ada false movement oh iya ada tanda lain yang penting anda kaji pada R ini terakhir ya memastikan ada fraktur atau tidak ya memastikan apakah ada fraktur atau tidak apa namanya kerupuk tanda kerupuk tanda apa mede mede tanda apa namanya tanda kerupuk coba ini yang patah ini bentar yang patah ini di dalam ya kalau kita angkat kakinya ujung-ujung yang bergesekan apa tidak gila-gila bergesekan bapak nah inilah yang akan menimbulkan tanda kerupuk namanya krepektasi apa namanya krepektasi krepektasi jadi biar dia akan lupa jadi kerupuk aja kerupuk itu kan bunyi kerak-kerak gitu namanya tanda krepitasi jadi kalau sudah ada krepitasi jelas sudah ada fragment tulang yang 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 patah pasti itu ya yang kok bunyi kerak oh kata namanya krepitasi atau krepitasi itu tanda terakhir dari deformitas oke sampai disini apakah ada pertanyaan kalau tak ada kita lanjut pada area kedua lanjut pak oke lanjut jadi hanya buru-buru ini ya sudah janjian sudah pesan tiket mau kemana kayak gitu dalam minggu baik kita lanjutkan whiteboard bisa melihat putih bisa area yang kedua adalah apa yang disebut dengan reduction penanganan reduction reduksinya adalah mengembalikan pada posisi semula kalau misalkan dia begini nah gini maka dikembalikan pada posisi semula seperti ini namanya apa reduction jelas jelas reduksi ini mengembalikan posisi ini ada dua cara ada ada yang namanya close reduction ada yang open reduction close artinya mengembalikan posisi tanpa pembedahan tanpa menyayat tanpa melukai itu namanya close reduction contoh pasien patah pada tulang radius atau ulna maka cukup aja ditarik posisikan di foto pas maka namanya terus reduction yang contoh open reduction seperti ini contoh open reduction seperti ini bisa melihat share yang saya tampilkan bisa Pak ini contoh open reduction ini ini patah pada femur jadi ini adalah mengembalikan posisi semula dengan di open dibuka itu dibuka kemudian tampak tulangnya kemudian direduksi nama reduksi adalah reposisi sama reduksi reposisi itu sama ini apa namanya open reduction open reposition dibuka seperti ini ini open reduction baik jelas ya ada close ada open reduction dimana dilakukan ya di OK di GD kita mungkin hanya tindakannya adalah R pertama sama R kedua sekilas saja ini contoh adalah open reduction contoh lain ini sama saja yang tadi ini tulangnya di open reduction dikembalikan pada posisi semula dengan dibuka dan dipohisikan kembali open reduction kemudian ada open ada close reduction kita agak cepat saja setelah dikembalikan pada posisi semula kita masuk pada R yang ketiga namanya retention 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 atau bahasanya adalah fixasi apa fix sasi membuat bagian yang tadi sudah dilakukan reduksi reposisi itu menjadi imobilisasi imobil tidak bergerak nah pretension ini juga sama ada dua ada pretensi atau penahanan visasi jadi yang disini dengan visasi sama saja fixasi ini ada dua ada fixasi internal ada fixasi ekstern contoh yang internal seperti ini kalau tindakan reduksi tadi hapus reduksi ini ada dua ada open ada terus sedangkan tindakan fixasi atau retensi retensi atau visasi juga ada dua internal dan external sehingga dari sini dikenal dua jenis operasi yang dilakukan di EGD ada dua jenis tindakan operasi untuk reduksi dan untuk retention nah apa ini dia kalau tindakannya menggunakan apa namanya open reduction dibuka open reduction kemudian di fixasi internal namanya internal fix session tindakan operasinya adalah disebut dengan orif orif open reduction internal fixation mengembalikannya dengan dibuka tetapi fixasinya internal menggunakan plug itu namanya orif di dalam tetapi kalau fixasinya di luar maka itu namanya open reduction external fixation namanya adalah orif sampai sini jelas kita langsung ke contoh saja biar Anda tidak bingung contoh orif seperti apa contoh orif seperti ini screen sebentar kita kita contoh saja ini dia contoh orif maaf lihat Anda lihat di sini ini adalah open reduction jadi mengembalikan yang dibuka dan external fixasi ini double ini adalah orif plus orif di dalam ada platnya di luar juga ada platnya ini namanya orif plus oref di dalamnya ada plat di luar juga ada plat ini namanya orif dan oref open reduction internal and external fixation seperti itu contoh lagi sebentar 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 mana tadi kok enggak ada nah ini dia perhatikan contoh ini adalah orif maaf oref lihat jadi ada fixasi sebentar gerak dari dalam keluar ini namanya oref ini full oref open reduction external fixation jadi oref itu dilakukan kalau dia frakturnya tulangnya hancur biasanya atau mengenai dua bagian tulang pada satu ruas atau pada satu sejajar semua menggunakan oref seperti ini ya oref kemudian nah ini diantohnya gambarnya lihat perhatikan yang kiri adalah oref open reduction external fixation yang ini oref yang sebelah kanan ini adalah oref open reduction internal jadi yang sebelah kiri ini besi-besinya atau platnya keluar ada di luar kulit namanya external fixasi sedangkan yang sebelah kanan ini namanya oref platnya dan screwnya itu ada di dalam kulit setelah ditutup lagi kulitnya yang ini terbuka ada di luar ini namanya screwing ini namanya plating nah ada plate dan ada skew namanya ps namanya plating and screwing itu ada pada internal fixasi yang ini external fixasi sampai sini jelas ya bedanya stabilisasi fixasi atau retensi sama aja ada oref ada oref oke jelas mayday mayday jelas ya kalau jelas kita lanjut pada yang terakhir yang terakhir oh iya saya belum bilang sebenarnya ada fixasi eksternal tetapi menggunakan gif tidak menggunakan apa namanya tidak menggunakan plate pakai gif saja gif yang warna putih kita punya namanya casting kita contohkan saja biar anda enggak bingung screen sebentar contoh ya long arm cast long arm cast ini tahu ya bisa lihat ini namanya juga sama eksternal fixasi tetapi ini terus reduction tidak di buka tidak bisa tulitnya terus reduction eksternal fixasi menggunakan ini namanya ini menggunakan gif ini namanya gif pada lengan atas dan sampai bawah ini fraktur pada radii urna namanya long arm cast pernah tahu ini ada tekniknya long arm cast ini posisinya kapan dia netral sudutnya berapa ada caranya nanti ada waktu kita belajar di lab bagaimana cara masang long arm cast ada lagi yang di bawah itu namanya long leg cast long leg cast dari lutut sampai dengan lapak kaki bisa lihat long leg cast pernah tahu Anda pernah lihat pernah Pak itu namanya extern eksternal fixasi juga terus reduksi itu namanya long leg cast ada juga namanya u slap seperti ini ini ratur-ratur merus u slap ini u slap yang ini di bagian langgan atas beda dengan tadi long leg cast ini adalah u slap ini dia u slap ada juga namanya arm sling ini dia Anda mungkin tahu arm sling seperti ini arm sling tahu ya arm sling ini juga dalam rangka retensi atau fisiasi sementara arm sling oke sampai sini ada pertanyaan waktunya kurang 10 menit saya mau tanya lagi pak oh silahkan pak itu saya pernah kelihatan ya pak orang itu fraktur use lab kayak tadi itu pak itu bisa disembuhkan apa bukan fraktur use lab fraktur humerus di atas dipasang use lab use lab itu adalah alat untuk mengvisasinya frakturnya fraktur humerus apa pak ini kan putus putus pak saya pernah kelihatan pak orang itu pakai use lab itu bisa disembuhkan apa pak sudah lama bisa disembuhkan tetapi kadang ada komplikasi bisa komplikasinya malunion bisa ununion bisa komplikasinya adalah osteomilitis dan sebagainya bisa semuanya normalnya adalah 4 bulan yang akan kita bahas pada item RG4 tadi nanti lagi bisa mbak asalkan tidak ada komplikasi ya ada komplikasi infeksi yang paling penting yang paling bahaya itu bisa nanti ada tindakan amputasi iya pak jelas oke baik yang terakhir R yang keempat rehabilitasi 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 jadi begini ya sebelum kita bahas rehabilitasi Anda harus tahu proses atau fase penyembuhan fraktur ya fracture healing namanya fracture healing proses penyembuhan fraktur itu ada 5 1 2 3 4 5 yang pertama adalah fase inflamasi peradangan ini terjadi sampai dengan 24 jam ya kemudian setelah itu ada fase proliferasi proliferasi proses penyembuhan mulai pada 48 jam setelahnya kemudian kemudian ada pembentukan kalus tulangnya mulai tumbuh ya tulangnya mulai tumbuh kalus dan kalau sudah tumbuh kuat namanya konsolidasi konsolidasi dan kalau sudah kuat nanti akan membentuk tulang seperti aslinya namanya remodeling remodeling ada 5 fase penyembuhan tulang selamat terjadi panggupan jam pertama proliferasi sampai dengan seminggu dua minggu kalus satu bulan konsolidasi enam bulan atau empat bulan dan remodeling enam bulan dan belas tahun nah anda harus tahu fase ini kenapa demikian karena kita nanti akan belajar terkait dengan apa area empat rehabilitasi anda bayangkan anggota gerak ekstremitasi yang dikisasi yang gak boleh gerak selama 3 bulan kira-kira apa yang terjadi mbak mbak kaku betul istilah lain yang dikaku adalah namanya kontraktur jadi kaku akibat gak gerak itu namanya kontraktur kontraktur jadi untuk menghindari kontraktur ini maka dilakukan rehabilitasi pasien bergerak berjalan sesuai dengan fase penyembuhan tadi yang dimahit kalau fase proliferasi diapain fase kalus diapakan fase remodeling diapakan yang lebih bahaya lagi kalau pasiennya misalkan tidak bergerak lama bukan hanya kontraktur maka akan terjadi pengekilan masa otot ototnya akan pengekil yang disebut dengan atropi namanya ototnya menjadi kecil atropi karena gak digunakan karena diim lama disebut dengan disus atropi ini bahaya lama-lama hilang kekuatannya jangan lumpuh pasiennya lama-lama sehingga pasien yang patah itu perlu dilakukan edukasi kapan dia bisa bergerak kapan dia bisa berjalan satu keretongkat kapan dia bisa main bola kapan dia bisa berlari kembali itu terkait dengan manajemen pasien yang para kece sampai disini apakah ada pertanyaan silahkan bapak boleh tanya yang orif tadi silahkan yang ada P atau S plating itu S-nya apa pak kemudian S-triu S-C-M-F S-C-R-E nah ini plating with screw ini 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 namanya plating and screw wing tentu pada foto seperti ini ya jelas apa namanya ini internal internal baik yang eksternal seperti ini tampaknya eksternal 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 tibia nah ini dia ada yang mau jalan begini kelihatan gak ya robot itu eksternal eksternal kontor kontor lain ini namun sebagi kita selamat dari ini kemudian kontor lain ini sama-sama eksternal 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 bayangkan tiga bulan gak gitu ya ini juga pada tangan sama eksternal eksternal ada yang mudah seperti ini sama eksternal fixasi kelihatan ya jelas ya sampai seperti ini ada juga ini anda akan mendapatkan bahasa ini nanti di masyarakat akan ada seperti ini eksternal fixasi oke apakah ada question lagi ada gak ada ya kalau tidak ada silakan open kamera semuanya ya mulai gelap sudah jam 5 pas kita akan absen di akhir pertama masih ada 68 68 yang second Nuriyatul Nisfil kok gelap kemana orangnya ini Nuriyatul Nisfil Lail kemana Dwi Guji sudah mulai menggilat wajahnya sudah mulai banyak keringatnya sepertinya dia habis ini sudah mantul ini keringatnya sudah gelap Nuriyatul on camera dong saya ingin tahu Anda masih desain dengan saya atau sudah selingkuh ke tempat lain gak ada ya hilang lagi ya handyway oke terus miati ada backlight gelap bagiannya terang sampai belum mandi ya sampai dengan saya tapi lagi mbak kemudian ada Fawzi Fawzi setting di angka 10 derajat biar anda tidak semua ya Basiroh Dewi Resti Anissa Putri Akbar ada bunga bunga-bunga di tangannya habis dikah hantar habis dikah di rumah ya enggak lama enggak emas Alhamdulillah kenapa cinta Windy Eva Maulida Rismadani Rumah Isha ini Alisa ya oke Vivi kenapa jawabnya tuh yang terus terus kemudian ada Hafid Hafid Seritri Febi Febi ini kayaknya sunset ya Nabila Rani bikin pusing ya gira-gira merahnya Ranzim Krismon oke Delilah Nuryatul selamat datang tadi gimana gimana mbak kok ilang mbak Fiatun Awalia Tawal Arif Kurniawan Rosa oke Aizalinda di Bondo yang mulai gelap sekarang ke timur Limpu 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 Kampung Kerapu dimana Limpu di pasput matanya di Ketep penarukan iya deket Pak lewat mana ada 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 limpu